BOSCU Boscu, sungai Amazon mendapatkan namanya pada tahun 1541 dari seorang tentara Spanyol bernama Francisco de Orillana yang merupakan orang Eropa pertama yang menjelajahi sungai Amazon. Selain fakta-fakta ini, sungai Amazon memiliki beberapa fakta misterius yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, berikut ini ulasan 6 fakta unik sungai Amazon, sungai terpanjang di benua Amerika. 1. Penemuan Benda Milik Alien Sebuah benda misterius di pedalaman hutan Amazon belum lama ini ditemukan oleh seorang warga Ukraina melalui Google Maps. Penemuan itu membuat sebagian besar netizen berspekulasi benda tersebut sebagai bukti dari sebuah kapal alien. UFO yang memiliki bentuk aneh itu tersembunyi di antara pepohonan, tapi terungkap melalui pencitraan satelit memberikan spekulasi kuat bahwa benda terbang itu memiliki bentuk yang sangat besar. Taylor juga mengatakan, Ini bukan pertama kalinya hutan Amazon dikait-kaitkan dengan UFO, termasuk penemuan Earthen Rings, ukiran raksasa di tanah berbentuk bulat, yang menurut penelitian terbaru diduga sudah ada sebelum hutan Amazon. Ukiran berbentuk bulat yang diduga adalah buatan manusia telah dikait-kaitkan dengan makhluk angkasa luar, namun kegunaannya hingga kini masih menjadi misteri sampai sekarang. 2. Poison Dart Frog Ahli herpetologi asal Peru, Shirley Jennifer Cyrano Rogers, menemukan spesies baru katak beracun di tepian sungai dalam wilayah Cagar Biosfer Manu, di pedalaman hutan Amazon Peru. Spesies dengan tubuh berwarna hitam dengan dua garis orange ini diberi nama Amerija Chihuamoy. Katak beracun merupakan nama umum dari sekelompok katak dalam keluarga Dendrobotidae, yang merupakan katak asli Amerika Tengah dan Selatan. Warna cerah yang mencolok pada kelompok katak beracun berfungsi sebagai tanda peringatan bagi predator, bahwa katak ini berbahaya jika dimangsa. Amfibini sering disebut katak panah oleh pribumi Indian akibat penggunaan sekresi beracun mereka untuk meracuni ujung panah. 3. Iguazu Falls Dideklarasi sebagai tujuh keajaiban dunia baru pada tahun 2011 ini, membuat air terjun Iguazu semakin terkenal dan ternyata banyak sekali cerita yang patut kamu ketahui, terutama untuk legenda terjadinya air terjun ini. Air terjun yang lebih lebar dan lebih tinggi dibandingkan air terjun Niagara ini juga memiliki aliran rata-rata tertinggi setiap tahunnya dibandingkan air terjun yang lainnya di seluruh dunia. 80% air terjun ini berada di Argentina dan 20%nya berada di Brazil ini bisa diakses secara mudah oleh para wisatawan. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa ada ular besar yang disebut boy tinggal di sungai Iguazu ini. Untuk menenangkan keganasan ular ini, suku aborigin mengorbankan seorang wanita setiap tahunnya. Pada suatu hari, penduduk asli Guarani ini berani menculik wanita yang akan dikorbankan dan menyelamatkannya dari ritual tradisional. Mereka berlari melalui sungai dan ketika boy mengetahuinya, ia pun marah sekali. Kemudian ular besar tersebut membungkukan tubuhnya dan membagi sungai memisahkan antara pria dan wanita. Faktanya, air terjun Iguazu ini terbentuk dikarenakan letusan gunung merapi yang sangat besar sehingga meninggalkan celah yang sangat besar. Walaupun cerita legendanya menyeramkan, tapi tidak sebanding dengan keindahan dan kemegahan pemandangannya. 4. Anakonda Sungai Amazon merupakan habitat utama ular terbesar di dunia, yaitu anakonda. Panjang anakonda sebenarnya kalah dibandingkan dengan ular piton, tetapi ukuran anakonda jauh lebih besar dibandingkan dengan piton. Sehingga tubuh anakonda lebih berat dibandingkan dengan piton. Berat ular betina mencapai 250 kg, lebih berat daripada ular jantan. Panjang ular betina mencapai 9 meter, sementara diameter tubuhnya 30 cm. Sebenarnya ular anakonda tidak memiliki racun, tetapi jika melihat ukuran tubuh dan kekuatan lilitanya, maka tentu saja ular ini sangat berbahaya. Dengan kekuatan lilitanya ini, mangsa akan remuk tulangnya dan lemas karena kekurangan oksigen. Jika kita melihat bentuk fisiknya saja, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa binatang ini sangat mengerikan dan tidak mau ramah jika kita temui. 5. Capybara Capybara atau Hydrocarus Hydrocarus banyak ditemukan di berbagai daerah di Amerika Selatan dan Panama. Hewan pengerat ini memiliki bobot hingga 65 kg, dengan ciri-ciri fisik memiliki jari kaki berselaput yang menjadikannya perenang ulung. Selain itu, mereka juga dapat bertahan hidup di bawah air hingga 5 menit. Seperti hewan pengerat lainnya, gigi depan capybara setumbuh terus-menerus untuk mengimbangi kerusakan akibat memakan rumput. Capybara dewasa akan memiliki rambut kasar yang berfungsi sebagai penangkal cahaya matahari. 6. Ikan Kendiru Bicara tentang hewan yang satu ini, mungkin ini adalah monster mengerikan terkecil yang ada di sungai Amazon. Jika melihat ukurannya, mungkin orang tidak mengira bahwa ikan ini berbahaya. Ikan Kendiru sangat tertarik dengan air kencing manusia. Orang yang kencing di sungai Amazon akan merangsang kedatangan ikan Kendiru ini. Ukuran Kendiru yang kecil menyebabkan ikan ini mampu masuk ke dalam saluran kencing dan akhirnya menghisap darah korban. Pernah ada seorang korban yang sedang kencing di sungai Amazon. Saluran kencingnya dimasuki ikan Kendiru. Sang pria yang menjadi korban ini akhirnya harus dioperasi untuk mengeluarkan ikan Kendiru yang telah menghisap darahnya. Jadi waspadalah jangan hanya waspada kepada monster yang besar. Tapi bisa jadi monster yang kecil malah membahayakan kita. 7. Lumba-lumba pink Kalau kita berkunjung ke sungai Amazon, maka lumba-lumba yang dilihat bukan berwarna abu-abu. Tapi justru berwarna pink atau merah muda. Lumba-lumba merah muda sungai Amazon ini disebut Boto atau punya nama ilmiah Inia G. Francis. Namun tidak semua lumba-lumba sungai Amazon berwarna merah muda teman-teman. Karena hanya lumba-lumba jantan saja yang warnanya berbeda. Lumba-lumba Boto disebut sebagai jenis lumba-lumba terbesar jika dibandingkan lumba-lumba lainnya. 8. Sungai Mendidih Amazon Sebuah sungai lazimnya jauh dari kata berbahaya ataupun mengerikan. Tapi sebuah sungai misterius di pedalaman hutan Amazon ini memiliki air yang mendidih. Saking berbahayanya, suhu air sungai yang sangat panas mampu membunuh makhluk hidup yang berada di dalam dan sekitarnya. Dilansir Trihuga Sungai ini berada di hutan Mayantuyaku, Amazon, di wilayah Peru. Selain punya suhu yang sangat panas, masyarakat lokal percaya sungai ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Sungai dianggap menjadi rumah para roh hutan dan hanya dukun paling kuat yang dianggap bisa kesana. Namun penyebab pasti sungai tersebut bisa mendidih sampai sekarang masih menjadi misteri. Kira-kira ada yang tertarik mengarungi sungai Amazon dan hutan-hutan di sekitarnya? Kira-kira ada yang sangat panas mampu memiliki kekuatan itu. Kira-kira ada yang bisa membutuhkan hanya untukawayannya nape dieser recording ini.